Dalam rangka agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada hari Jumat 22 Juli 2022, salah satunya di SMP Negeri 1 Kota Jambi. Komisi 4 DPRD Kota Jambi menemukan fasilitas seperti ruang bimbingan konseling yang mengalami kerusakan pada bagian atapnya rusak. Terkait hal tersebut, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengatakan akan memperjuangkan perbaikan pada sekolah tersebut. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jumat 22 Juli 2022 pagi kembali mengagendakan turun lapangan ke SMP Negeri 1 Kota Jambi. Dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi di SMP Negeri 1 Kota Jambi ini, terdapat fasilitas seperti ruang bimbingan konseling yang mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memperjuangkan sekolah tersebut untuk dibantu dalam perbaikan pada bangunan fasilitas pendukung di Sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pertama, nanti kita turun lap ke SMP Santai, kita lihat posisi pelaksanaan BPDB tahun acara baru, berjalan lancar di sana, kami melihat fasilitas di situ ada kekurangan buang backup, back-nya yang perlu perhatian. Sandi, Cek TV, melaporkan.